Nah, satu hal lagi buat teman-teman, ini ada Brio Satya yang barusan dimodifikasi menjadi Brio Urbanet di tahun 2022. Sama banget yang sudah saya kemarin tampilkan, tapi warnanya yang warna babu, nah sekarang ini warna kuning, ini dimodifikasi menjadi Brio Urbanet. Apa saja sih yang harus diganti? Nah, sama sih sebenarnya kayak kemarin kita review yang warna babu, hampir sama banget, dan biayanya juga sama banget. Nah, cuma untuk tampilannya memang berbeda banget dengan yang warna abu-abu, lebih keren banget ini, top, markotop. Nah, jadi yang pertama yang diganti adalah bodikit depan atau pemper depan, sama seperti yang kemarin saya review yang warna babu juga, itu ganti tambahan bodikit depan atau pemper depan. Nah, selanjutnya, tampilan dari samping yang diganti adalah peleknya. Nah, untuk Brio RS, maksudnya untuk Brio Satya yang warna kuning ini, peleknya diganti miliknya Brio RS. Keren banget, dan ini menggunakan ring 15. Jadi ini menggunakan pelek ring 15, miliknya Brio RS. Keren dan tepas banget untuk tampilannya. Nah, terus yang selanjutnya, ini yang diganti adalah yang belakang itu ada spoiler. Nah, spoiler-nya itu diganti miliknya Brio RS yang Urbanet. Kita lihat buat teman-teman. Nah, jadi ini tampilannya lebih lebar dibanding Brio yang RS. Kalau Brio RS masih sedikit, nah ini untuk yang Urbanet, ini gede dan panjang banget dan lebih sporty banget. Nah, selanjutnya, selanjutnya, emblemnya diganti RS yang Urbanet, terus emblem juga diganti H. Dan selanjutnya, itu biasa diffuser. Nah, diffusernya juga diganti dengan yang Brio Urbanet. Dan tampilannya memang keren dan keren banget. Nah, jadi ini buat teman-teman, untuk biayanya sama banget dengan yang kemarin kita review yang warna bapu. Ini menghabiskan biaya Rp 15 juta total. Mulai dari pelek, ban, diffuser, body kit depan, dan juga spoiler. Nah, yang lebih mantep dari yang Brio Kuning ini, untuk tambahan body kitnya ada, sampingnya dikasih body kit. Jadi, ada penambahan body kit untuk yang samping. Jadi, lebih terlihat sporty banget. Jadi, untuk biaya modifikasi ini total di angka kurang lebihnya Rp 15 jutaan. Tidak rugi. Nah, ini modifikasi dari Brio Satya menjadi Brio RS Urbanet. Tampilan dari depan. It's okay, dan keren banget. Oke, buat teman-teman semua, semoga info ini bisa bermanfaat. Paling tidak, jika teman-teman ingin modifikasi dari Brio Satya menjadi Brio RS yang Urbanet, membutuhkan biaya segi di angka Rp 15 jutaan. Oke, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam super. 15 jutaan. selamat menikmati